Halo, kawat bonsai. Selamat datang kembali di channel Faltun Gerah. Jadi pada hari ini kami, nanti saya dan Pak Adegun, melepas kawat pada bonsai, sekalian merapikan cabang-cabang daripada bonsai yang sudah menutupi ruang geraknya. Ewa seperti apa? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar saya semakin semangat untuk buat konten ini dan bonsai ini semakin berkembang juga. Oke? Kita langsung cakap videonya. Ini dia. Lagi program apa, Pak? Ini pohon apa nih? Yang membuka ulmuz. Oh, ulmuz ya. Itu mau digunting, Pak? Bentar, Pak. Ini apa ini? Oke. Biar nggak ada ulang nih, kayaknya, Pak. Ya, betul. Mantap. Iya. Lebih terbuka sedikit ya. Jadi memang bonsai itu kita nggak bisa paksain buat lihat ada daun di mana-mana ya, Pak? Harus ada ruang untuk apa ya, berekspresi ya? Ya, minggu. Ini kan pohon, toh lala pohon tua dari jauh. Sehingga supaya apa, supaya kelihatannya ruang-ruangnya nggak terlalu terbuka. Kalau kita lihat pohon dari jauh kan harus semakin rapet. Nah, ini kan pak tanah. Jadi harusnya larinya kemari, sehingga dia dipakta untuk, untuk apa, big ground. Kalau mau gigi big ground ya nggak terlalu panjang. Iya, kita langsung. Kalau bonsai itu kita harus tegas ya, Pak Orang ya, Pak? Kenapa itu harus tegas, Pak? Ya, apa? Kita menentukan, apa, supaya, supaya semua nampak, nampak ini, nampak ruang-ruangnya. Jadi, ibaratnya kalau kita main bonsai, kalau mau bagus, jangan sayang batang lah ya. Jangan sayang daun lah, ya, beraniin aja kita. Kalau sayang kita nggak jadi jadi ntar pohon kita ya. Semakin sayang, semakin sayang semakin nggak jadi. Semakin nggak jadi, semakin nggak bagus. Itu, sepanjang itu emang sengaja dipanjangin apa gimana, Pak? Ya, sengaja dipanjangkan. Ini kan garis beratnya dari awal kan, seolah-olah pohon mau jatuh. Makanya ini dikasih beban supaya kelihatan berat kemari. Sengaja ya, ya sengaja dipanjang, Pak. Ini juga sengaja dipanjang. durit sayang-sengaja dipanיה. Sengaja. selamat menikmati ini udah cukup apa gimana pak? kok dibuka-bukain kawat ini? ya udah cukup udah waktunya karena udah kemakan semua ini kan nanti bekasnya kawat-kawat ini untuk membuat penuaan kakang kakang emang kalau kawat terlalu lama itu kurang baik atau bagaimana sih pak? kurang bagus kurang bagus kan menghambat pertumbuhannya dia juga jadi nanti kalau mau ngelebar dia jadi sakit ya pak jadi apa ya terluka gitu lah ibaratnya ya ya gitu tidak menimbulkan kematian gak sama hati dan khususnya untuk ulmus itu lebih cepat pemakan ini kalau kita kawat oke memang memang spesifik apa? emang sifatnya lumus cepat ya pak? iya ya tentunya dengan tuburan ya kalau ternyata itu kan enggak harus tubur ya ya emang sifatnya ya emang sifatnya ya emang sifatnya Ini kita buang nanti Terus Kita coba aja nanti di file 8 Tiga bulan, empat bulan kan udah Tiga bulan bisa gitu ya? Bisa balik gitu ya Pak? Tiga bulan, empat bulan kalau suburnya seperti ini Tiga bulan, empat bulan Tiga bulan, empat bulan selamat menikmati 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 selamat menikmati